Aplikasi kenaikan gaji berkala guru resmi diluncurkan pada Senin pagi 30 Juli 2018 di Taman Giat Kota Tanjung. Aplikasi yang dinamakan Silangkar ini dibuat untuk memudahkan para guru dalam mengusulkan mengurus kenaikan gaji berkala, sehingga diharapkan tidak lagi terdapat guru yang meninggalkan kelas saat jam pelajaran untuk mengurus hal tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapalong, Ahmad Rizali Nor mengatakan, dengan adanya aplikasi ini diharapkan tidak ada lagi jam kosong di kelas, akibat guru yang mengurus proses pengajuan kenaikan gaji berkala, sehingga fokus mengajar murid di kelas bisa berjalan maksimal. Jadi ini tujuannya adalah bagaimana kita mengurangi risiko guru juga di perjalanan kalau melengkapi berkala ke dinas. Jadi dengan adanya Silangkar ini, satu jawaban yang sangat besar adalah bagaimana guru kita tetap fokus mengajar, jadi tidak ada jam pelajaran yang kosong bagi mereka hanya untuk mengurus administrasi ini. Sementara menurut pengakuan guru SD Negeri 58 Tanjung, Fatul Janah mengungkapkan, sebelumnya untuk mengurus kenaikan gaji berkala ini memakan waktu cukup lama, yakni sekitar satu minggu. Sehingga dirinya kesulitan membagi waktu antara mengurus kenaikan gaji berkala dengan mengajar murid di sekolah. Biasanya kami kalau untuk di kota kan kan jelas apa murid ini setelah habis pelajaran biasanya siang, baru bisa meninggalkan. Ya bisa berminggu-minggu, baru bisa keluar hasilnya. Terus lagi, harus balik lagi, mengembalikan hasil tadi ke keuangan. Namun begitu, Janah tetap melakukan proses kenaikan gaji berkala setelah jam pelajaran berakhir. Kegunaan aplikasi ini selain untuk mengurus kenaikan gaji berkala, juga dapat memudahkan para guru dalam mendapatkan SK kenaikan gaji berkala. Dengan begitu, para guru tidak perlu kesulitan dan menempuh jarak jauh hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi ke dinas pendidikan.